halo soal Semeru ya puncaknya goro-goro bisa jadi ya bisa jadi iya karena itu bahwa soal kiamat kecil atau kiamat besar itu besarnya seberapa kecilnya seberapa kan kita nggak ngerti kan taunya besar ini dah enggak ada berarti kesimpulan dari kalimat kiamat itu bencana bencana dan ukurannya juga iya tergantung tergantung ya tergantung itu yes gejolaknya seperti apa itu karena tak pikir-pikir ini never ending gitu enggak ada abisnya karena dari sekian abad sekian ribu tahun kok nggak kiamat-kiamat itu katanya bumi sudah tua bahkan nanti mungkin kita sudah meninggal pun ya belum kiamat-kiamat juga malah reinkarnasi lagi ya itu kok urep mani aku jadi kesimpulannya kiamat itu tidak ada kiamat yang kayak yang digambarkan itu enggak ada tapi kalau kiamat soal itu pergerakan alam ya situ yang sekarang di alami udah oke oke iya 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 oh berarti ini dia jeng seperti bencana ini kan salah-shanah termasuk kiamat ya hahaha ya ini terkait dengan masih terkait dengan bencana diajak kan banyak seberat luar yang mengatakan terkait dengan bencana salah satunya Semeru yang meletus bahkan ada yang mengatakan itu awal dari puncaknya guru-guru dan akan ada tujuh gunung juga meletus itu pandangan dia ceng seperti apa kalau soal Semeru ya Hai puncaknya goro-goro bisa jadi ya jadi gitu bisa jadi Iya karena itu bahwa dunia ini butuh di refresh lagi ya memang dengan cara meletus dulu beberapa gunung kan nanti akhirnya sumber dayanya pun kan dipakai juga sama manusia kayak pasirnya gitu kan beberapa pertanian pun akhirnya subur yaitu proses lagi kayak gitu ya goro-goronya kalau ini puncak goro-goro ya iya bisa-bisa jadi iya gitu loh memang harus ada peleburan terlebih dahulu baru ada sekarang kehidupan baru ya ya kayak eh tanaman yang akhirnya suburkan juga termasuk kehidupan baru lagi yang tadinya hangus semua itu ya ada manusia yang akhirnya juga meninggal yaitu juga termasuk eh apa proses itu cokromang gilingan termasuk kalau nasihat dari diajem agar kita sungguhnya terindah dari bencana bagaimana koreksi koreksi semua apa yang sudah kita lakukan terus cintai alam semesta ini di saat kalian memanfaatkan dari eh apa sumber daya alam yang ada di bumi ini ayo di ini lagi di apa ya silahnya kayak dirawat lagi umpama eh kalian ini butuh seperti kayu ataupun tunggu-tungguan yang lain ya ditanam lagi gitu agar keseimbangan dari jagad ini juga ter terjalin gitu kan keseimbangannya pun juga baik itu sih jadi jangan di kalau bisa ya jangan di kuras lah tidak sekedar mengambil tapi memperbarui iya memang harus seperti itu ya itu biar seimbang kalau nggak gitu ya wes kalau ada pencana malah yang disalahkan kan alamnya nanti bengok-bengok baru inget gusti kayak gitu mempadalan semua itu ya tangan-tangan manusia sendiri kan yang rusak itu sebab akibat iya itu intinya kita harus menyatu lagi dengan alam harus itu biar mengerti bahwa alam ini sedang ada pergerakan ataupun alam sedang mengalami apa ya gonjang-ganjing kayak gitu terus juga tangisan alam itu kita akhirnya bisa nangkep gitu kan udah banyak-banyak olah rosa aja lah itu dan apa mengenal jagad kecil dan jagad besar kita udah itu aja ini masih terkait dengan saya sangat menurut itu senang dengan cerita dari diajem tentang lelukur seperti yang tadi dibahas diajem kan sering ke Kediri kan ya apa sih bedanya secara histori antara Mojokerto dengan Kediri kan sama-sama kan termasuk kota yang paling tua ya justru diajem kok malah lebih di contoh ke Kediri itu bedanya bagaimana dari dari sisi histori ya dari sisi historinya ini memang Kediri itu Hai pusatnya ilmu pusatnya ilmu di Nusantara itu ada di Kediri seperti ilmu yang 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 kita tahu soal ilmu pangiwo yang katanya itu bisa bisa nyantet orang atau bisa ngelebur ngelebur alam kayak gitu kan ya itu itu di Kediri itu apa ya sebagai pencetus kalau saya ngomong dari semua kerajaan makanya saya senang di sana karena yang pertama memang kilas balik saya ya di sana terus yang kedua itu ya histori ataupun juga eh cikal bakal juga termasuk Kediri itu kadirikan dulu itu ini menarik ini tadi menangkap satu kata yaitu santet ya nah apakah santet itu bisa menyerang setiap orang atau ada pengecualian orang A sumpah-sumpah nggak bisa karena memang sudah apa sudah di Hai ceritakan ataupun sudah masuk ke mindset orang bahwa santet itu sesuatu yang negatif ya bagi yang mereka mau berbuat-berbuat ataupun melakukan suatu santet untuk mencelakai orang itu ya wis tinggal karmanya aja yang kamu tanggung nantinya gitu kan ya memang memang hanya orang-orang tertentu yang dituju itu cuman orang yang dituju ini kalau dia punya apa istilahnya kayak ya keimanan atau keteguhan dalam dirinya dan kesadaran itu santet itu nggak akan bisa nyakiti atau masuk gitu loh kata santet sendiri itu dari bahasa apa dan punya arti apa karena di ajeng tadi menyebutkan santet itu apa ya sudah tergantung mensetnya itu negatif kalau kita dengar kata santet apakah santet itu ada saat santet yang positif mungkin coba dijelaskan ya istilahnya santet itu kan ngirim ya mengirim nah ya apa sih santet ini kok kok hanya negatif apa nggak ada yang positif santet itu gitu kan umpah mengirim makanan gitu kan santet itu sebenarnya eh seperti ini loh Mas apa ya Hai cara-cara-cara orang untuk untuk memberikan ataupun untuk mengirim sesuatu yang yang itu nanti bisa antara menyakiti ataupun malah membuat orang itu eh bisa-bisa apa ya berguna gitu nah ini sebenarnya dulu nih Roto tak buka dikit ya 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 menarik ini sebenarnya dulu kenapa era-era leluhur kita di saat beliau beliau nya sedang bertugas di laut ya kok nggak kelaparan padahal sudah beberapa tahun di laut nah yang dikirim itu adalah sistem santet ngirim makanan bisa bisa dan itu bisa dipelajari kalau sekarang sebenarnya bisa loh dipelajari cuman ini loh wadahnya orang ataupun kemampuan seseorang itu bisa nggak mumpuni disitu nah sekarang orang bisa masukkan paku di dalam perut perut kayak gitu ya kenapa nggak masukin roti aja berarti sangat mungkin nggak bisa memasukkan roti ke perut ya iya kenapa kok nggak beca aja gitu lebih gede karena selama ini memang rumor atau menset yang sudah tertanam bahwa santet itu negatif gitu ya untuk mematahkan bahwa santet itu cuma negatif ada positif aja ada positif coba dijelaskan secara gamblang lagi ya jadi santet itu kiriman kiriman yang eh ya apa ya aku mau mau ngasih tahu ini memang agak susah karena kirimannya pun ada yang gini loh orang orang yang mengirimkan atau mentransfer suatu energi ke orang yang sedang sakit Iya itu juga termasuk santet untuk menyembuhkan tapi iya itu nah disaat orang tahu soal santet atau aplikasi dari santet tapi kalau orang itu tidak ada keinginan untuk menyakiti akhirnya orang itu menggunakan teknis santet itu untuk pengobatan gitu gitu ya kayak kita ngasih energi di air terus diminumkan ke orang atau dibasukkan ke orang itu juga termasuk santet santet loh kiriman kalau orang ngomong kiriman nah kayak kita dikirimi berkat gitu santet aku dikirimi santet dikirimi WA santet nah konsekuensi terburuk dari orang yang melakukan praktik santet yang negatif sifatnya menyakiti itu apa karmanya memang eh dua orang yang nanggung ya yang pertama memang pelaku dari santet yang mau menyantet itu ya terus yang kedua yang nyuruh mama jenengan nyuruh saya untuk nyantet orang kayak gitu kan saya kena jenengan pun kan juga kena gitu jadi karmanya itu nanti nantinya yaitu yang katanya nanti meninggalnya susah terus setelah itu apa jujur saya itu pernah ketemu dengan orang yang biasa seperti itu itu aromanya enggak enak Mas oh gitu ya kayak apa ya kayak kayak sudah bukan orang gitu loh ya karena itu tadi lebih ke negatif aja kan yang penting saya dapat duit kan gitu oh gitu ya lalu ada ini biasanya yang orang diguna-guna supaya si A ini suka sama si B seumpama itu juga santet atau gimana tuh kayak misalnya ada yang namanya ilmu jarang goyang dan sebagainya itu sama nggak sama santet jadi kayak pelet iya 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 lebih tepatnya seperti itu ya termasuk 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 mesti kan yang diminta kan juga foto kan sama kayak orang nyantet loh yang diminta mesti foto target gitu kan itu juga termasuk santet itu juga ada konsekuensinya tetep tetep ada tinggal gini loh kalau soal pelet atau pengasian praktisinya itu tanya kalau praktisinya baik ya dia tanya oke aku mau melet membantu kamu untuk melet salah satu orang ini tapi kamu nikahin ya kayak gitu jangan dibuat mainan nah itu itu malah malah apa memberikan suatu motivasi yang baik sebenarnya tapi kalau kamu buat mainan nanti kamu bakalan seperti ini nggak popos capdon orang ini loh nggak papa sama sabdo gitu agar dia pun akhirnya sadar bahwa oh iya aku dapatnya pun kan dapatnya umpama si A ini nggak murni ya kan tapi dengan cara paksaan gitu ya setidaknya di saat sudah kena dan dia pun akhirnya sama kamu udah nikah ini itu berarti bener adanya ya ilmu pelet ilmu santai itu bener adanya ya ada karena anu mas keadaan-anak